Intro Beberapa waktu telah berlalu dari kehebohan kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Meskipun memutuskan berdamai dengan Rizky Bilar, tapi hingga kini kondisi rumah tangga mereka pun masih saja menuai pro dan kontra. Begitu pula misteri mengapa ayah Lesti Endang Mulyana memilih untuk pulang ke kampung halaman selama dua pekan terakhir. Lantas, seperti apa keadaan ayah Kejora yang kini tengah menenangkan diri di Cianjur, Jawa Barat hingga aktivitasnya bersama keluarga dan kerabat saat liwatan di rumah. Namun, apa yang membuat ayah Endang justru cenderung diam? Lalu, mengapa Endang Mulyana pun lebih memilih untuk menetap di kampung halaman dan tidak ikut Lesti serta Bilar liburan, seperti sebelum kasus KDRT ini mencuat? Benarkah sebenarnya, ia pun juga masih belum setuju dengan keputusan Lesti untuk mencabut laporan KDRT terhadap sang menantu? Di sisi lain, seperti apakah klarifikasi dari pihak Dewi Persik terkait penangkapan oknum yang mengaku fans Lesti dan Bilar yang belakangan ini viral di jagad maya dan menangis di kantor polisi. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Pasca drama kasus kekerasan dalam rumah tangga antara Lesti Kejora dengan Rizky Bilar memang masih menyimpan sejuta kisah yang membuat publik pun bertanya-tanya. Salah satunya, tidak lain adalah kondisi Endang Muliana Ayah Lesti yang ternyata saat ini memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Tim Intens Investigasi pun juga menyambangi kediaman Endang di Cianjur, Jawa Barat. Bersama kerabat dan warga kampung lainnya, mereka pun merajut kebersamaan dengan membuat acara lewetan. Bahkan, Endang pun juga terjun langsung ikut membantu persiapan. Salah satu kegiatan favoritnya di saat pulang ke kampung halaman. Kita sekarang lagi mau ngelihwet nih sama ayah nih. Ini lagi dijajarin nasinya ya sama tahu. Ini menunya nih ada tahu. Ini kerupuk juga. Yang penting ada lelaban sambal ya ini. Nah, ada sambal nih. Mantap, ini ada sambal. Sekarang mah menunya sama ayam bakar. Mantap, ini udah dibakar nih. Mantap ya pokoknya nama ya. Wah, ada aja ya. Tuh, ya udah matang belum ya. Ya, kita langsung aja ya ke sana ya. Ini ayam bakar, pakai kok ini lagi dibakar. Capek kah ini yang nipas ini? Uh, banget capek. Kalau dia mah, pokoknya mah spesialis. Senang banget sih sama ayah kan. Kita bisa kumpul juga sama temen-temen, sama warga di sini juga. Kalau sama ayah gitu. Ini satu lagi, nunggu satu lagi ya. Bukan seru lagi. Ini udah kebiasaan ayah sih. Dia pulang kampung, dia pasti kumpul bareng sama anak-anak sini semua. Biasa satu kampung sini kumpul semua. Tujuan saya ya, biar ayah senang di sini, biar betah di kampung kan. Kalau di kampung mah, ayah tuh yang dia cari tuh bukan apa ya. Jadi kebersamaannya. Ayah yang suka ayah itu kebersamaannya gitu. Walaupun istilahnya makan sederhana. Tapi ayah memang sukanya gitu. Ngumpul-ngumpul bareng. Alhamdulillah sih ayah sehat. Ayah mungkin ya di kota penak mungkin cari angin segar lah pulang kampung gitu. Kalau ayah di kampung kelihatannya happy gitu kan. Senang kayaknya kalau di kampung sih bersahabat dengan alam. Kalau di kampung kan masih ini sih alamnya. Masih murni sih alamnya gitu. Setelah semua persiapan selesai, waktu yang dinanti-nanti pun tiba. Endang bersama kerabat dan juga para warga menikmati lezatnya nasi liwet. Dengan berbagai menu sederhana, namun kaya akan hangatnya kebersamaan. Sambil duduk lesehan, endang pun juga tampak bahagia. Tersenyum, makan dan juga berbincang dengan semua orang di sana. Sambil duduk lesehan, endang pun juga berbincang dengan semua orang di sana. Ini mah udah kebiasaan ayah sih setiap pulang kampung. Ayah selalu bareng-bareng sama anak-anak sini. Bukan seneng lagi, kita mah anak-anak sini tadi kan udah kelihatan. Itu mah gak seberapa yang tadi, gak seberapa. Biasanya sampai ke sini. Sampai ke sini anak-anak ada berapa. Banyak lah anak-anak muda sekarang, ibu-ibu, remajanya, anak-anaknya banyak. Pasti setiap ayah pulang ke kampung alaman, pasti aja. Anak-anak sini selalu diundang sama ayah untuk makan bareng. Ada bibinya, adiknya, mamanya, dedek. Kenal gak kenal, kalau suruh makan ya welcome aja sih kalau baik. Menurut kerabat dekat Endang Mulyana, ayah Lesi Kejora itu telah dua minggu berada di kampung alaman. Seiring berjalannya hari, Endang pun juga tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Bahkan kini, hari-harinya pun diisi dengan melakukan kegiatan bersama para warga. Mulai dari liwatan dan lain-lainnya. Namun, saat berada di depan kamera, Endang pun cenderung untuk lebih sering diam seribu bahasa. Seolah tidak ingin membahas apapun dan memilih untuk menikmati momen di kampung alaman. Lantas, mengapa demikian? Benarkah masih ada sesuatu yang dipendam di dalam hatinya terkait permasalahan yang menimpa sang putri beberapa waktu lalu? Ayah mah sebulan sekali juga pulang. Kadang-kadang sebulan dua kali ya mungkin gimana maunya dia aja gitu. Kalau pulang saya juga gak tahu. Kayak kemarin kan dia pulang saya juga gak tahu tiba-tiba ada gitu. Ayah ngajakin anak-anak ngaliwat gitu. Ayah juga happy, kelihatannya kan bahagia. Ya saya juga ngerasa bahagia lah gitu kan. Gak kayak kemarin-kemarin kan ayah murung saya kelihatan sedih kan dulu kan lihat ayah kan. Mengapa Endang Mulyana lebih memilih untuk menetap di kampung alaman dan tidak ikut Lesti dan Bilar untuk keliburan seperti sebelum kasus KDRT mencuat? Benarkah ia sebenarnya masih belum setuju dengan keputusan Lesti yang mencabut laporan KDRT yang dilakukan sang menantu? Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Di balik keberadaan Endang Mulyana yang ternyata telah menetap di kampung alaman dalam kurun waktu yang cukup lama, tidak pelak menimbulkan tanda tanya besar. Sang putri Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini tengah liburan bersama ke suatu tempat. Padahal sebelum adanya kasus KDRT, Endang selalu mendampingi Lesti kepanapun ia pergi. Namun apapun keputusan yang diambil Endang, menurut kerabat dan juga para warga setempat, mereka sangat bersyukur ayah Kejora dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Ia pun begitu menikmati waktunya dengan liwatan serta melakukan berbagai hal lainnya di kampung halaman. Ayah di Cianjur itu udah apa ya pas ada acara mau acara kehitanan itu. Dua mingguan lah, dua minggu kebelakangan. Dari kejadian itu mah udah lama. Ya, bulat-balik kalau dari sini kan kemarin juga kan pulang karena memang ada acara keluarga yang keluarganya kehitanan anak-anaknya bibi. Paling seminggu kurang lebih gitu. Seneng ngeliat dia, ikut seneng juga. Emang denger kabarnya begitu-begitu kan belum pasti ya. Tapi kita sebagai tetangga mendoakan yang terbaik. Apalagi dia orangnya baik, Dede Lesti juga baik sama Pak Benny-nya. Sangat kalau ada acara apa gitu suka kayak santunan, seperti bagi-bagi sempako ada lah gitu. Kayak idul ada gitu. Pokoknya pada tetangga pada baik semua gitu. Seneng juga lihat keluarganya, lihat Pak Benny-nya juga seneng. Dengan kondisi Desti seperti itu kan. Tapi sekarang Alhamdulillah udah abaikan lagi. Kita mah sebagai masyarakat mah cuma bisa mendoakan yang terbaik buat mereka. Seperti diketahui, terakhir kali Endang muncul di sisi Lesti ketika laporan kasus KDRT terhadap Bilar dicabut. Ia bahkan sempat mengutarakan bahwa sudah memaafkan sang menantu. Namun banyak orang yang berspekulasi bahwa Endang menyimpan sesuatu yang lain di hatinya. Lantas benarkah jika hal ini menjadi sebuah pertanda bahwa sebenarnya ia masih tidak setuju dengan sikap Lesti yang mencabut laporan KDRT terhadap Bilar? Dan kita lihat di sini, kalau misalnya kita saja yang tidak punya hubungan keluarga itu merasa kecewa. Apalagi orang yang memang sayang sama Lesti. Dalam artian mungkin di sini adalah orang tuanya. Bisa terlihat bahwa sikapnya yang diam dan juga mungkin dia sampai akhirnya mengikhlaskan untuk pulang adalah salah satu bentuk dari kondisi kecewa juga. Tapi di satu sisi masih menaruh keyakinan, keikhlasan untuk membebaskan anaknya demi mengambil keputusannya secara mandiri. Jadi dia mungkin sudah berpikir bahwa anakku sudah dewasa, dia punya pemikirannya yang lebih matang, dia pasti sudah memikirkan dengan bijak juga keputusannya. Dan sebagai orang tua jelas hanya bisa mendukungnya. Orang tua mana yang mungkin mau anaknya mengalami perpisahan. Biasanya dan pada umumnya orang tua akan lebih mendukung seorang anak untuk memiliki kondisi yang damai, untuk berdamai dengan pasangannya. Walaupun berat, tapi kalau memang keputusan mereka sudah bulat, sepertinya langkah bijak yang akan dilakukan orang tua manapun adalah mendukung anaknya, walaupun berat untuk mengikhlaskan. Memang banyak yang menyayangkan atas keputusan yang diambil oleh Lesti dan untuk bisa kembali menerima dan berdamai dengan suaminya. Biar bagaimanapun kita coba hargai keputusan mereka. Keputusan ini tuh, Alhamdulillah saya bukan memutuskan sendiri, saya berdiskusi dengan keluarga dan orang tua saya. Insya Allah ini akan menjadi keputusan yang terbaik, mohon doanya. Meninggalkan kehidupan Endang Mulyana di Kampung Halaman. Seperti apakah klarifikasi dari pihak Dewi Persik terkait penangkapan oknum yang mengaku fans Lesti dan Bilar yang belakangan ini viral di Jagadmaya dan menangis di kantor polisi. Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Resky Aditya, saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Di saat Endang Mulyana memilih untuk menenangkan diri di Kampung Halaman, Dewi Persik justru dibuat geram pasca perdamaian Lesti dan Rizky Bilar. Ya, wanita yang akrab di Sapa DP itu mendapatkan hujatan dan juga fitnah dari oknum-oknum yang mengaku fans fanatik Leslar, bahkan melaporkan sejumlah diantaranya ke polisi. Bahkan baru-baru ini, di Jagadmaya pun juga viral sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita terduga pelaku yang menyerang DP sambil menangis menyerahkan diri dan diamankan oleh pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak DP terkait hal tersebut? Benarkah sosok wanita tersebut merupakan salah satu yang mereka laporkan? Tadi saya sudah konfirmasi ke pihak kepolisian, lagi dalam penyelidikan yang tadi teman-teman tanyakan, yang pasti saya belum berani memberi konfirmasi apakah yang bersangkutan itu adalah orang yang dilaporkan. Jadi saya ini lagi menunggu konfirmasi dari rekan-rekan dari Polisi Kada Selatan, apakah itu benar ada yang menyerahkan diri ke kantor polisi setempat. Menurutku itu oknum saya akan segera mengabari, karena kan saya juga gak mau nama-nama mereka dibawa-bawa juga sama oknum-oknum ini, yang saya tidak maukan, karena kan dia mengaku sebagai pendukung dari salah satu artis, tapi ternyata bukan. Ada beberapa yang kemarin mengaku pendukung artis A, tapi sebenarnya dia setiap kali ada orang ribut, pasti ada nongol di situ. Mbak Dewey sudah selesai? Udah, tadi juga udah ngira videonya dari siang dari Mbak Dewey yang ngasih tau ke saya. Reaksi Mbak Dewey gimana? Ya, beliau tetap dengan apa yang sudah dilaporkan, menunggu konfirmasi dari pihak penyidik, karena kan sudah diserahkan semua kepada pihak kepolisian, kita menunggu nanti informasi yang lebih jelas dan lebih pasti dari pihak penyidik. Selama ini kan udah sabar, Bang Sandi udah nahan-nahan terus gitu. Dan mungkin sekarang sudah, ya bukan gak sabar, saya tetap memaafkan, tapi hukum tetap terus berjalan. Saya sudah memaafkan, tapi kan hukum terus berjalan, setidaknya udah cukup. Jangan pernah bilang mentang-mentang punya duit, jangan pernah bilang kayak begitu, saya gak punya duit kok, saya dapet duit juga kerja. Pagi, siang, malam, kalau kalian lihat sehari saya bisa 2 jam kerja, yang lain tidur saya kerja. Jadi kok bisa mentang-mentang punya duit, emangnya polisi dibayar, gak ada saya bayar apa-apa. Tapi disini hanya bentuk saya sebagai warga negara yang baik, saya merasa bahwa saya di fitnah, itu tidak pilih pelan, udah itu aja sekali ini udah ini udah yang terakhir udah. Saya cukup memaafkan banyak orang, tapi ini bukan berarti saya jahat. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax